Apa yang Mbok sama Blin yang lakukan? Tindur! Kita tidur, guys! Tidur, menangis! Kita 3 bulan tidur, guys! Ketika job itu... Awalnya sih kita mengira pandemi itu sebulan. 3 bulan! Ya, 3 bulan, guys! Jadi setiap malam, 3 bulan itu... Kita makan-makan! Kita selalu makan terus ke atas makan! Beberapa kali nari tempat lain, Kucita Dewi! Kucita Dewi! Eh, Kucita Dewi! Kucita Dewi! Loh kok Kucita Dewi? Gitu, nge-nge, bu? Nge-nge, tia-nge, iya! Guna, di TV ya, di Bali TV itu waktu itu masih banyak tuh. Breda, pokoknya. Mau tidak mau, mau, kan? Gimana dong? Gue masuk, jadinya di grupnya ini, gitu. Sampai-sampai ada yang datang ke belakang panggung, Bener ya dari Jawa ya? Bener nyentano ya ke sini, Kucita Dewi? Iya, aku bilangnya iya, Biar cepat aja. Saya kenal aja. Biar tahu juga, STI masih tetap dan masih bisa di booking, Dan jangan takut kok kita bisa nego harga kok. Karena banyak yang takut kan, Ih, nyenan bas malah lah tengnya. Baru waktu ini aja kita ke Sulawesi, Baru-baru ini ke Sulawesi Barat, Tuh, menjauh banget. Memuju. Memuju, Tupuyu. Itu juga nggak seberapa kok, Tapi apa namanya, Terjangkau lah. Kita kesana, itu kan suatu pengalaman. Om Swastiastu, Kembali lagi dengan saya, Aditya, Di Jarak Podcast. Kita sudah, Sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, Yang, Ya, Kesibukannya sangat luar biasa, Untuk hari ini kita bisa setemu, Dengan beli, Kang Asep, Dan Mbok Kucita. Kita disini mau tanya-tanya dikit nih Mbok, Mbok Bli nih. Iya, silahkan. Banyak nih yang ingin tahu, Kisah beli sama Mbok-nya ini kok bisa mencetuskan adanya STI, Terus juga bisa bareng membuat grup STI-nya. Gimana sih kisahnya ini Mbok? Kalau kisahnya sih panjang sekali ya. Sebenarnya STI ini mengalir begitu saja, Yang pertama itu adalah, Saya dan teman-teman itu terjun di bidang, Apa, Tradisi ya, Tradisi, Topeng Tradisi, Dan itu juga belum ketemu Kucita Dewi waktu itu. Masih tradisi, Nyidokaryo gitu, Untuk upacara-upacara adat, Upacara agama, Ada gitu, Karena sudah mempunyai nama STI Bali, Seketopeng Inovatif, Tetapi masih bergerak di tradisi, Jadi, Karena nama itu, Saya dan teman-teman ingin berubah, Ke Inovatif gitu. Nah, Semenjak di Inovatif inilah, Kita, Atau saya, Dan teman-teman ketemu Kucita Dewi. Oh, Iya. Kisah awalnya, Kisah awalnya, Kisah singkatnya itu. Tetapi, Dalam proses perjalanannya itu, Wah, Luar biasa, Lama sekali. Jadi, Tradisi, Tradisi saja saya bertahun-tahun itu. Berapa ya, Lupa. Dari tahun 2006. 2006. 2006. Tapi saya belum kenal. Belum kenal. Karena tiap baru masuk, Apa namanya, Seni Pertunjukan, Awalnya, Ketika kan Arje, Itu baru mengenal yang namanya, Seni Pertunjukan, Itu di 2012. Sejauh. Dan terbentuknya, STI Inovatif ini, Pada tahun 2016. 15. 15. Akhir Desember. Akhir Desember. Pergantian tahun dari 2015, 2016. Gitu. Jadi, Karena tiang yang, Yaudah lah, Ya, Mau udah masuk STI. Karena, Kebetulan sebelumnya itu, Saya memang tidak mau bergerup. Tidak mau bergerup, Saya mau bergerup, Saya maunya freelance bebas. Karena kan tiang itu, Berawal dari, Ngarjen, Jadi liku ini, Itu di kampus. Dia kan kuliahnya, Nike, S1-nya Ring IKIPGRI Bali, Dumun, Yang sekarang sudah jadi, Universitas Mahadewa. Nah, Dari sana, Saya, Apa namanya, Tertarik untuk, Menjadi liku. Itu pun juga karena, Suatu hal, Karena, Kampus ingin mempunyai, Arje. Gitu. Itu di tahun 2012. Dan lambat laun, Ikut nari, Art Center, Habis itu, PKB, Itu, Dikasih kesempatan, Kayaknya di PKB, Tapi itu bersama Arje, IKIPGRI Bali, Belum kenal sama STI. Nah, Mungkin dari sana, Gaungnya ditahuin, Ada liku baru, Yang waktu itu dibilang, Ada liku bajang, Gitu. Ada liku bajang, Nih, Sane, Dadi, Nene, Nkele, Gitu. Habis itu, Saya ikut lomba, Lomba, Lomba liku, Di RRI, Kalau gak salah, 2018, Kalau gak salah itu. Eh, Kok 2018? 2014, Kalau gak salah, Ikut lomba di sana. Nah, Akhirnya kan lebih dikenal lagi nih, Sama masyarakat, Tapi belum ketemu STI juga. Oh, Belum ketemu STI. Nah, Habis itu kan banyak yang ngajak nih, Nari, Kebetulan, Dadong Rerot itu dosen tiang. Nah, Dadong Rerot itu dosen tiang. Habis itu, Jiro Camplung juga dosen tiang, Juga yang membimbing juga kan. Rektornya juga memang, Memang, Apa namanya, Aktif. Di apa, Dungunan, Bapak Rektor ya, Arje Coblong ya? Coblong Pamor. Coblong Pamor. Nah, Jadi kan ruang ikut mereka udah seni banget nih, Udah seni banget. Nah, Ini ngajak, Ini ngajak, Ketemu Cedil, Ketemu Celokontong juga, Dan lain sebagainya. Belum juga sama STI. Karena keasikan, Nah, Keasikan, Modelnya nari kesana kesini itu bareng senior-senior juga. Pas di tahun 2015, Bulan Maret, Sebelum pengerupukan, Dupeng lah, Yang di Kedonganan. Ketemulah sama STI. Tapi waktu itu formatnya mereka masih topeng wali. Masih, Masih tradisi ya? Masih tradisi topeng wali. Dia pake busana topeng lah. Topeng. Nah, Kayak gitu. Habis itu, Entah kenapa, Mungkin mereka merasa cocok kan? Merasa cocok. Bagaimana yang cocok nih? Gak tau ya? Ini Aji, Aji, Terus terakhir yang ketemu sarang Aji itu, Itu kan baru pertama, Pertama kali ketemu, Itu dah waktu, Tahun 2015, Bulan Maret, Kalau gak salah, Itu pertama kali ketemu, Bukan ini yang ngajak ngomong, Yang ngajak ngomong, Kak Gaul. Kalau dia ngomongnya cuma di panggung aja. Ini gak ngomong. Ini cuwe. Waktu keluar ke panggung, Wah, pecah. Aji-nya cuwe banget, Pokoknya gak pernah ngomong. Yang ngajak tiang nari, Bareng sama STI Bali itu, Pekak Gaulnya. Jadi bukan Aji-nya. Karena saya kalau setidak manggung, Itu jarang bicara. Iya. Dan sekebetulan saya juga orangnya cuwe, Yang gak diajak ngomong, Apa yang ngomong, Kan gitu kan. Yaudah dicuein aja, Yang ngajak ngomong, Itu. Jadi yang ngubungin saya itu, Adalah Kak Gaul. Dan singkat cerita, Entah kenapa mereka, Ingin buat inovatif. Saya ditawarkan untuk masuk, Tapi saya menolak. Saya gak bisa. Karena saya ingin bebas, Saya ingin menari. Beberapa grup juga pernah, Mengajak saya untuk masuk ke grupnya, Dan saya memang tidak mau. Sebenarnya ini kan mengalir saja ya, Karena ada liku. Kemarin kan tidak ada liku. Cuma berempat, Kita berempat ada Ngurah Janur, Ada Almarhum, I Gusti Ngurah Supartamo, Ada Iketut Gede Narmadel, Yang jadi Kak Gaul, Dan ada saya. Nah karena ingin menjadi inovatif, Nah ternyata teman yang berdua ini, Dia tidak, Tidak setuju, Dan memilih tradisi. Lebih senang di tradisi. Lebih ke tradisi. Jadi, Kalau saya dan Pak Gaul, Lebih ke tanggung jawab, Nama STI itu. Inovatif itu. Berarti mau tidak mau, Saya ingin berinovatif. Nah, Karena berdua, Jadi, Kan berpikir untuk mencari teman. Nah akhirnya, Saya dapat, Teman cowok satu, Yang bernama, Ngurah Eka Susila, Yang sekarang, Beliau melinggih menjadi, Ide Bawati. Ya, Berjalan, Nah ini bertiga kan kurang, Kurang serak nih. Nah, Ada Kak Gaul yang ingat dengan, Dia pada waktu, Nari di Kedonganan, Dicoba, Ditawarin untuk ikut. Dan juga gabung, Menjadi grup. Nah ternyata, Dia tidak mau bergerup. Akhirnya, Saya punya akal, Punya akal, Karena di rumah ada studio, Ya, Musik lah, Kecil-kecilan, Saya buatin lagu. Waktu itu, Lagunya, Mechande ya, STI Mechande. Saya buatin lagu, Dan juga, Saya buatin nama. Setiap personil itu, Saya buatin nama. Ada Rahundo, Terus ada Kucita Dewi, Ada Pegak Gaul, Dan ada Agung Asep. Jadi, Tema lagunya itu, Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Sudah gitu, Saya coba, Saya coba, Buat lagu, Dan saya, Bunglah gitu. Ya, Bunglah, Bung, Langsung, Saya buatin album. Ya. Saya buatin album, 10 album. Nah, Ini saya kan punya master nih. Tapi, Maaf ini ya, Maaf, Dan tidak boleh ditiru, Pada waktu itu, Karena saya mempunyai, Apa, Strategi untuk promosi, Saya telpon tukang baja. Itu belum ada Youtube ya. Ya, Belum. Kalau udah tahu Youtube ya, Udah gini. Jaman itu kan belum, Belum, Banyak yang tahu. Belum, Belum. Karena kebetulan, Saya di, Di bidang, Apa, Studio recording, Itu, Sudah terbiasa, Untuk mencetak-mencetak kaset, Dan, Jadi produser gitu ya. Ya, Saya cari, Tukang baja. Bro, Saya punya lagu, Saya sendiri. Tolong, Dicetak, Dan disebarin, Di seluruh Bali. Kalau bisa di luar, Sampai ke Lombok. Karena saya kasih minta, Dia kan, Ya, Karena kan, Kita bilang kan, Itu berapa sih harusnya, Ya, Apalagi kan, Income-nya itu, Kebetulan saya kan, Punya, Apa, Video juga, Punya video dan, Studio musik, Cuma tinggal, Cetak itu, Saya kasih dia, Dan dia cetak, Berapa itu, Beribu-ribu keping, Dan di edakan, Di seluruh Bali, Wah, Akhirnya disana meledak, Banyak yang tahu, STI, Nah, Itu ceritanya, Ya, Yang, Karena zaman dulu itu, Kita ngomong zaman dulu ya, Respek zaman dulu itu, Untuk, Bondres, Ataupun yang, Seni seperti ini kan, Tidak ada yang meluarkan lagu kan, Tidak ada, Baru yang pertama, Berarti kan, Bisa dibilang pertama kali, STI lah, Yang meluarkan, Kemungkinan, Ada sih, Pelawa atau Bondres, Yang lain, Mengeluarkan lagu, Cuman kan, Tidak begitu gaungnya, Karena, Saya ada kelebihan, Untuk kerjasama, Sama, E, Untuk promosinya, Jadinya saya, Kalau ke pasar-pasar, Itu ke sengol, Malamnya, Semualah gue, STI, Itu sudah, Ya, Ya, Gitu dah, Karena tanggung jawab itu, Sebenarnya, Kalau tiang sendiri, Kan tidak punya nama, Paling orang tahu, Liku Caca, Oh, Liku Caca, Oh, Liku Ikip, Gitu, Samping itu juga kan, Apa namanya, Kalau cerita, Biasanya kan, Nyalonarang, 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 Sesuai dengan, Apa alur ceritanya, Nah, Ketika saya masuk di STI, Dikasih tahu, Nah, Melu, Gitu, Ulu, Ini, Pokoknya, Melu, 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 Ketua, Nyanan, Masalah gabung, Yang mah, Ngigal, Ngigal, Yang sengi, Oh, Nah, Tapi, Yang sengidang, Dapet deh, Kita, Mendik, Mendik STI, Kucita Dewi, Adane, Kucita Dewi, Namanya ya, Gitu, Oh, Ya, Ya, Yaudah, Aku bilang, Kucita Dewi, Gitu, Abis itu, Keluar lagunya ini, Aku nyanyi, Kucita Dewi, Yang kucita Dewi, Dan lain sebagainya, Karena meledak, Dan diterima, Nah, Pada suatu saat, Kan nari nih, Di tempat lain, Dengan orang lain, Bukan dengan STI, Nari, Nah, Beberapa kali nari tempat lain, Kucita Dewi, Kucita Dewi, Eh, Kucita Dewi, Kucita Dewi, Nah, Kok, Kucita Dewi, Gitu, Oh, Ngenge, Ngenget, Iya, Guna, Di TV, Di Bali, Tepi itu, Waktu itu sebanyak tuh, Wih, Bredar pokoknya, Mau tidak mau, Mau kan, Gimana dong, Masuk, Jadinya, Di gerupnya ini, Gitu, Berarti kan langsung, Secara tidak gininya, Langsung, Udah, Masuk, Udah, Masuk, Jadinya, Karena udah, Udah, Masyarakat ke branding, Ini, Kucita Dewi, STI Bali, Ini, Kucita Dewi, STI Bali, Jadi, Wih, Kita udah dibilang, Kucita Dewi, STI Bali, Ya, Nggak mungkin dong, Nari sama yang, Gerup yang lain, Dikira STI Bali, Jadinya kan, Kucita Dewi, Kok gitu, Kucita Dewi, Kan STI Bali, Ini, Berapa kali ada, Seperti, Yaudah, Ada disini, Nah, Pada suatu saat, Juga ada event, Yang saat luar biasa, Itu, Kalau nggak salah, Bulan Bondres, Di bulan Maret, Apa Februari, Kalau nggak salah, Itu juga yang membuat, STI itu, Lebih, Lebih, Ngebom lagi, Karena saat itu, Memang kita membuat, Suatu pertunjukan, Midley, Pusik Midley, Jadi, Karena berpikir begini, Apa yang mesti kita buat, Biar lain daripada yang lain, Nah, Waktu itu ada kesempatan, Yang diberikan, Sama, Adi Siput, Adi Siput, Teman saya, Dia yang nelpon, Mau, Pentas di Art Center, Ya maulah, Saya coba, Saya berpikir, Para artis, Ataupun, Senior, Junior, Kalau sudah di Art Center, Berarti sudah, Wah, Waktu itu, Kita baru manggungnya, Di Ayodian, Di Ayodian, Kalau sudah, Ayo ke Art Center, Sudah, Sudah, Image-nya, Wah, Gitu, Ya pertama, Saya mulai disana, Mulai menyajikan, Inovatif, Sudah begitu, Sudah kita pentas, Pakai medley, Pakai keyboard, Dan juga, Iringan gambelan, Akhirnya, Diterima, Nah dari sana, Ada mulai, Job-job itu masuk, Samping itu juga, Kayaknya, Hiburan saat itu, Memang lagi, Mungkin lagi hangat-hangatnya, Kan yang ini, Saatnya, Kenapa juga, Hiburan, Seni bonres, Ya, Mungkin waktu itu lagi, Hokinya, Hokinya juga, Terus juga, Banyak masyarakat, Wih, Ada yang baru nih, Padahal sebelumnya, Sudah ada yang inovatif, Kalau kita tahunya, Kan dulu kan, Kayak, Pak Durpo, Dwi Mekar, Susi, Dan Rarekual, Dari kita, Dan itu dah semuanya, Makanya, Ya juga, Kita juga mau tahu nih, Nama aslinya, Kang Asep nih, Dan dari mana, Gitu, Kan banyak yang gak tahu, Banyak yang gak tahu, Banyak yang, 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 Kan yang Tano, Banyak yang mengira, Saya itu orang, Orang Jawa, Orang Jawa, Sampai-sampai, Ada yang datang ke belakang panggung, Bener ya dari Jawa ya, Bener ya Tano ya, Kesini, Saya ketawa aja, Dan nama asli Tiang, Adalah, Ide Bagus Ketut Indra Darmawan, Asli saya, Dari, Gerio, Gede Anoman Wabo, Yaitu di, Batu Agung, Banyar Anyar, Tetapi, Saya, Tinggal di, Desa Candi Kusuma, Kecepatan Melaya, Dan hijrah, Ke Denpasar, Yaitu di, Jalan Gemitir, Nomor 4, Banyar Ketajiwo, Kesiman Ketelangu, Denpasar, Itu, Nama, Hijrah, Hijrah, Dan ibu nya, Namanya, Tiang, Nama aslinya, Nike, Nike Tut Karunia Dewi Nirmala, Jadi, Tiang, Asli Legian, Kute, Badung, Nak Badung, Kampeh ke negara, Kampeh negara, Jadi, Jodohnya, Dapatnya di negara, Jadi, Setinya tetap sama, Di sini, Denpasar, Oh, Di Dianyar, Di Dianyar, Di Sini, Di Dianyar, Di Dianyar, Di Dianyar, Di Dianyar, Di Dianyar, Jadinya, Di Dianyar, Memang, Karena perbatasan, Perbatasan, Kebanyakan, Dari jauh, Oh, Kalau, Bapak, Dari mana, Dari jauh, itu nama aslinya jadi beda dari nama panggung tapi nggak hoki sih sebenarnya nama itu ternyata kalau saya banyak sih yang manggil ada yang bilang pagu oke oke selama kita pandemi kemarin nih akan banyak juga kan artis-artis maupun seniman-seniman yang tidak bisa job atau keluarkan pandemi apa yang mbok sama beli lakukan yang lakukan tidur kita tidur guys kita tiga bulan tidur guys ketika job itu awalnya sih awalnya sih kita mengira pandemi itu sebulan ya tiga bulan jadi setiap setiap malam tiga bulan itu hidup enak karena libur kan karena kemarin SDI nya itu setiap hari jarang sekarang ada pandemi itu kayaknya pesta-pesta apa namanya pergantian tahun antara 2019 ke 2020 2019-2020 yang melahirkan loh anak kedua diangkan habis itu 2020 pas tiga bulanan yang buat acara di negara dan job itu kan udah bupati udah masuk kan udah tahu dong berapa ratingnya habis itu kita buat acara di negara tiga bulanan begitu ngundang apa artis-artis juga ya udahlah habis dah segini kita lihat di kalender itu masih banyak begitu balik sekali sekali saja di di festival abis itu langsung satu persatu nilpon sini batal ini batal dan lain batal 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 yaudah tiga bulan aja nggak mungkin po lewat yaudah kita tidur kita tidur makan-makan ya menikmati tiga bulan menikmati DP terima kasih buat yang sudah tiga bulan masih pandeminya loh gimana nih akhirnya eh empat bulan lima bulan enam bulan kita jualan bakso ya yang pertama kita jualan gelungan itu anak-anak untuk anak-anak jadi buat gelungan liku desa apa jembaris diri sama anak-anak dijual online way banyak-banyak lumayan juga kan untuk makan lah habis itu kita jualan bakso jualan bakso sewa tempat sama disanggar akhirnya kita tewas sewa tempat itu bakso babi berobaknya buat sendiri sendiri pokoknya adalah itu sudah minyam uang juga itu ya itu menggadaikan mobil 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 itu ya akhirnya habis itu dua ribu dua satu kalau nggak salah awal di bulan Februari iya iya eh karena PKL terus apa PPKM terus jadi bakso nya itu baru-baru mati lagi buka gimana kita nyewa disitu kan harus sampai malam seharusnya masa kita dibatasin jualan kan nggak mungkin pemasukan pemasukan itu udah udah pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan yaudah akhirnya akhirnya jadi aku pengen buat konten dong tentang obrolan ngobrol-ngobrol gitu dengan temen-temen gitu awalnya awalnya dengan Kak Gaul udah waktu itu masih Rahundu Mang intro pemain baru temen-temen itu aja Oh gitu tapi kamu tuh kalau aja itu nggak boleh lo yang main-main dia tuh nggak boleh yang kalau punya ide nggak boleh yang setengah-setengah kalau memang fokus ya fokus jangan-jangan cuma apa namanya sebentar udah selesai itu nggak boleh Oh ya udah deh apa man ya udah diemkan habis itu udah males debat kan yaudahlah biarin aja gitu akhirnya ada tuaji mappel pemain drama-pemain drama datang ke sini inget banget di sini dah ragane dia datang akhirnya mendadak wancara wancara gitu wancara siapa wancara seputar drama gong ya pada waktu itu udah ada yang ngupas drama gong masalah jadi ah drama gong dikupas yang syuting berdua masih ngangak ngungu syuting nggak tahu apa lu nggak tahu drama gong saat itu coba mau nanya apa mau orang lingsir lagi makanya di belakang di belakang kamera itu saya nyelituh-nyelituh karena membandu dia ah kalau itu kan drama gong ya drama gong akhirnya eh naik podcast drama gong itu akhirnya yang keliling dan sebelum drama gong itu kita sudah sudah buat podcast sudah buat gini sitkom situasi komedi sebelum pandemi itu obrolan rumah berdua aja aja itu komedi tapi itu waktu itu saya tidak fokus untuk cari uang disana karena kita kan sudah wang ya hahaha udah jamnya udah ya untuk apa sih cari uang kecil nah obrolan rumah itu sebenarnya udah ada waktu Gunung Agung Meletus dulu ya yang waktu ini 2017 kalau nggak salah Gunung Agung Meletus itu udah buat sitkom gitu berupa obrolan rumah tapi itu tidak dipokuskan untuk modelnya kita nyari uang disana cuma menghibur dan bahkan kita tidak tahu bahwa itu menghasilkan kita tidak tahu padahal saya itu punya YouTube itu dari 2013 tapi tidak begitu aktif cuman iseng-iseng akhirnya di pandemi itu habis apa namanya jualan bakso udah gitu kita terjun ke drama gong kita keliling akhirnya sponsor datang Wah intinya gini loh pandemi lah yang mengajarkan saya untuk fokus di sosial media untuk mengaktifkan sosial media ini jaman sekarang yang teknologi ya kalau nggak dipandemi kemarin kita juga kan nggak akan tahu teknologi seperti itu kan padahal kami saya kemarin ingin fokus di komedi ya cuman gitu dah beberapa sudah ke beberapa episode kewalahan di ide ya jadinya ada drama gong Wah enak nih setiap narasumber kan beda-beda cerita cerita jadi kita tidak mikir ini jadi fokus kesana saya jenuh nah untuk buat ide situasi komedi jadi dia aja yang di belakang gini dan kemarin kapan itu baru punya mood untuk buat situasi komedi Oh iya yang Teteh nih karena viral lagi viral ya kira-kira berapa bulan itu jenuh itu buat dari harga kemarin itu tak surpain dari harga 5000 sekarang udah 20.000 menar-benar itu kok bisa kayak gitu ya ini dah namanya sosial media nih ya tapi bagusnya sebelum pandemi waktu yang buat situasi komedi itu ya banyak jobnya jadi banyak pengusaha atau teman yang lain itu menyuruh kita membuat ide produknya dia jadi kita dibayar enak terus langkah ke depan ini apa sih yang dicita-citakan nih langkah ke depan sebenarnya yang dicita-citakan itu banyak job kalau ada nih teman-teman yang ingin mengundang beli SDI nya itu kemana sih kalau di SDI biasanya sih satu pintu satu pintu ke HP saya atau WA saya 0818 356714 bisa di sana dan juga bisa IG nya di SDI Baliku ada di Gus Menir juga ada di Kucita Dewi juga bisa di Oca Dewi juga bisa di di PenSpec di PenSpec di PenSpec juga bisa Bonres SDI Bali dan juga di apa namanya di Narmade juga bisa di Pekak Gaul juga bisa nah dan sekarang ada personil yang yang baru dari SDI Bali yaitu Mangulo namanya jadi sekaligus ini mumpung ditayangin di apa namanya subscribernya jarak podcast ya ini juga banyak yang bertanya mau SDI Bali Nika kan Rahundonya sudah nggak Hidabawati bagaimana masih jalan SDI Bali masih jalan dan kita sudah satu tahun Niki berjalan bersama penggantinya yang bernama Mangulo jadi sudah digantikan dengan Mangulo jadi tetap SDI Balinya itu tetap berempat jadi ada Kucita Dewi yang gue ngasih Mangulo dan Pekak Gaul jadi masih eksis ya dibuat kalian biar nggak yang kayak ah jangan-jangan udah selesai nih gitu kalau Tia memang jarang yang upload story ya upload story itu jarang mungkin lebih ke PenSpec Bonres SDI Bali diikutin disitu banyak kok apa namanya video-video kegiatan-kegiatan dari SDI Balinya dan juga channel Youtubenya Gus Menir itu didukung atau vlog Kucita Dewi vlognya itu nggak nanya nanya itu juga kan jadinya kan masyarakat juga tahu nih sekarang kan banyak juga yang SDI ini gimana yang infonya seperti itu juga karena baru saya mau nanya seperti itu yaudah jadi memang gitu biar masyarakat biar tahu juga SDI masih tetap dan masih bisa di booking dan jangan takut kok kita bisa nego harga kalau banyak yang takut kan baru waktu ini kita ke Sulawesi baru-baru ini ke Sulawesi Barat itu memang jauh banget memuju itu juga nggak seberapa kok tapi apa namanya terjangkau lah kita ke sana itu kan suatu pengalaman jadi SDI Bali punya pengalaman di sana dan juga untuk fans yang di sana benar-benar ini SDI Bali juga baru mau ke sana ke apa namanya baru mau keluar kalau dulu banyak tawaran banyak cuman kita nggak bisa nggak bisa apa namanya nerima jobnya di sana karena di Bali sudah sudah setiap hari ada lupu waktu itu kalau sekarang karena ada jarang-jarang pentas jadi kan bisa kalau mamanya waktu tiga hari harus kosong kan bisa dulu nggak ada yang kosong masalahnya untuk ngatur jadwalnya kan bahkan terkadang SDI-nya kan dicari sama EO ya sekarang tuh kan banyak banget yang katanya udah balik lagi ke tradisi kan sebenarnya kayak kita SDI Bali juga SDI Bali ini tidak hanya yang bisa di inovatif jadi kita masih tetap jalan kok di topeng wali tradisi itu masih tetap jadi si The Karyo nah mau apa pokoknya kita menyediakan lengkap mungkin kadang-kadang ada yang orang mau bisa nggak Nyi The Karyo tapi harus SDI Bali-nya bisa dong kita bisa mau bisa nggak meremon tapi biar gini apa namanya SDI Bali-nya ada di sana bisa kita semua bisa apapun yang kalian perlukan di SDI Bali-nya kami siap disini lengkap ya disini lengkap studio rekaman untuk lagu pop Bali ada sound system ada lighting ada gambelan ada topeng wali ada bone rest ada video visual ada berarti kan dalam artian include semua karena zaman sekarang orang itu nyari yang memang benar-benar udah simple 4 ya kan lo nyari dalam artian nggak mau copot-copot satu pintu tak kamu ini tolong dong gitu ya bisa sekian nih benar aku minta ini ini bisa nggak gitu oke terima kasih buat sama belinya sudah meluangkan waktu untuk kita datang ke rumah untuk berbeli itu aja nih itu aja tak lagi dan juga terima kasih sudah stay di kita di jarak podcast saya Aditya mengucapkan Om Santi 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 Om terima kasih